Intro Hyundai akan melakukan investasi di Indonesia dengan membangun pabrik dan fund investasi kurang lebih sekitar 1,5 miliar USD yang akan running pada Januari 2020 di Cikarang, Jawa Barat Ini disepakati Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungannya ke Korea Selasa kemarin, Ulsei meninjau langsung pabrik Hyundai Motor Company yang ada di kota Ulsan, Korea Selatan Dalam kesempatan ini, Jokowi menyaksikan video tentang rencana pembangunan pabrik Hyundai di Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan Hyundai Motor Company Investasi yang dilakukan Hyundai nantinya akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia seperti penyerapan 3.500 tenaga kerja dan pengembangan pusat pelatihan, penelitian, serta pengembangan mobil listrik Hyundai akan melakukan investasi di Indonesia dengan membangun pabrik di sana di mana total investasinya kurang lebih sekitar 1,5 miliar USD tahap pertama kurang lebih sekitar 700 juta semua perizinan itu sudah komplit dan tahap pertama ini mereka akan running di 2020 bulan Januari sudah jalan dan diharapkan satu tahun produksi bisa sampai dengan 250 ribu unit dan ini Indonesia dijadikan sebagai sekarang kemarin kantor utamanya ada di Malaysia tapi sekarang mereka mau gini masuk ke Indonesia Jawa Barat Jawa Barat Jekaran kalau tidak salah Jawa Barat mulai kapan? Januari sudah mulai jalannya karyawan juga dapat mampu menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar tahap pertama 5-6 ribu tahap pertama ya nantinya dalam berproduksi pemerintah menginginkan Hyundai memaksimalkan penggunaan bahan baku dari Indonesia dan bekerja sama dengan pengusaha lokal Azizullah Hakim, JPNM